Yang aku denger, yang aku denger ya, yang aku denger waktu yang dia pas lagi show itu ya, pas lagi live show, live itu, dia ngomong gini tuh di salah satu TV dengan seorang Lapi Ahmad, dia bilang, kalau gak salah aku ya kan kamu dulu ngejar saya, nanti kapan kamu cerai sama Gigi, saya tunggu ya gitu. Itu yang membuat netizen ngamuk, membuat netizen, wow komennya udah gak terkontrol lagi kan. Ya kalau menurut aku, Vingkan Mambo ini adalah, termasuk saya suka sama dia, karena suaranya khas, waktu di Ratu itu ya suaranya khas, ada sengong-sengong gimana gitu, aku suka banget sama dia, jadi waktu dia naik dulu, aku salah satu penggemarnya, tapi setelah aku sekarang lihat, kayak misalnya, aku mikir ini apa sensasi, apa-apa, sayang, karena Pinkkan ini adalah artis yang multi-talenta, suara bagus, gaya panggung bagus, terus penampilan dia kan unik, jadi kalau menurut aku dia bertahan di situ, itu pasti akan mengulangi lagi kesuksesan dia di Ratu, kesuksesan waktu pertama kali di Ratu, kan pertama kali di Ratu kan itu dia yang membumi sama Bunda Maya kan, nah kalau dia ulangin lagi, itu akan membumi lagi, jadi sayang kalau misalnya ya, misalnya mungkin gurau ya, kalau misalnya selama ini bener yang, yang gosip-gosip-gosip itu yang dia lontarkan, menurut aku sayang sekali, karena masih ada potensi, masih ditunggu-tunggu sama penggemarnya ini masih, masih, masih stay nih, masih nunggu apa nih yang mau dikeluarkan Pinkkan, aku tadinya gitu, wah asik nih bisa keluar lagi nih di albumnya, aku tadi begitu berharap, gak nyangka aku keluar gosip-gosip begini, sayang sekali, yang aku denger, yang aku denger ya, yang aku denger waktu yang dia pas lagi show itu ya, pas lagi live show, live itu, dia ngomong gini tuh di salah satu TV, dengan seorang Lapi Ahmad, dia bilang, kalau gak salah aku ya, kan kamu dulu ngejar saya, nanti kapan kamu cerai sama Gigi, saya tunggu ya gitu, itu yang membuat netizen ngamuk, membuat netizen, wah komennya udah gak terkontrol lagi, karena tidak bisa dipungkiri, pasangan Gigi sama Raffi Ahmad ini adalah pasangan pujaan dari netizen, banyak netizen yang memuja mereka, begitu kita sentil, kita sentil sedikit aja, akan keluar semua, walaupun mungkin Finkan canda, aku tunggu kapan kamu cerai dengan Gigi, mungkin canda, mungkin pengen apa ya, pengen gak boring aja tuh acara, tapi sudah dihajar sama netizen-netizen, gitu, terus ada lagi yang aku lihat, apa, artis yang berinisial G, yang cukup royal kepada Finkan, dan cukup royal lah gitu, aku cari inisial G siapa ya, yang cukup royal, terus ciri-cirinya disebutin siapa nih, kok dari ciri-cirinya gak dapet, royal, ngasih-ngasih segala macam yang pingkan mau gitu ya, G, aku ketebaknya gilang, gading, siapa lagi, aku ketebaknya gak tau, masa Fiki sih, Fiki kan itu namanya Fiki, gladiator kan cuma buat-buatin doang, jadi, jadi aku pikir, jadi kok kayak maksain jatuhnya gladiator, jadi jatuhnya, aku mencari inisial G, kalau gladiator Fiki, namanya tuh Fiki, bukan gladiator, jadi kayaknya maksain gitu loh, jadi sayang, sayang banget, maaf ya Finkan, kamu ini artis yang suaranya, kamu tuh punya ciri khas, kamu masih berpotensi untuk maju, kamu masih ada kesempatan buat maju, karena masih muda juga, belum terlalu tua kan, aksi panggung juga masih memukau gitu, terus antik-antiknya penampilan kamu juga masih bisa kamu ini, sayang banget kalau begini-begini, terus aku dengar lagi sama Bunda Maya ya, sama Bunda Maya, aku ngeliat gini, janganlah kita menjadi anak didik yang durhaka, walaupun ya tanpa disadarin, sebenarnya tanpa Bunda Maya, seorang pingkan itu gak ada papanya, tanpa Bunda Maya, pingkan Mambo yang kita kenal sekarang tuh pasti tidak ada, bagaimanapun berkat tangan dinginnya Maya, dan bagaimanapun itu kan karena dipasangin sama Maya duo ini, duo ratu ini, pingkan sendiri itu tidak akan menjadi duo ratu yang hits, begitu juga dengan Bunda Maya, jadi alangkah eloknya, kalau Bunda Maya itu, dianggap senior, dianggap yang sudah mengangkat karir kita, aku sayang sekali, disayangkan banget, kalau pingkan sama Bunda Maya itu, yang seperti yang aku lihat sekarang, sayang banget, bagaimanapun juga, hargailah yang sudah, yang sudah mengenalkan kita di dunia entertainment ini, yang sudah, apalagi sudah memberi rejeki secara langsung loh, sudah memberi rejeki kita, alangkah baiknya dihargai gitu loh, janganlah kayak gini, sayang sekali, sayang, aku berharap kamu sama Bunda Maya itu duet lagi, keren deh, masih banyak yang nunggu, aku tadi begitu berharap, wah ini duet lagi nih, aku nunggu nih, wah duet lagi nih, jangan-jangan, sayang kalau kayak gini gitu loh, mungkin canda kali ya pingkannya, hargailah seorang Bunda Maya, bagaimanapun, juga dia adalah motivator ya, motivator buat kamu mungkin, sayang, yang lebih baik, barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang, Terima kasih.